Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2021 minus 0,74%. Dengan nilai ini, pertumbuhan ekonomi masih resesi meski lebih baik dibandingkan dengan kuartal pertama 2020 atau tahunan 2020. Kepala BPS Suhari Anto menyatakan, meski masih terkontraksi, geliat ekonomi di kuartal pertama 2021 mulai membaik. Hal ini dilihat dari kontraksi konsumsi rumah tangga yang semakin membaik. Dibandingkan posisi kuartal pertama 2020, perekonomian Indonesia masih kontraksi 0,74%. Dibandingkan triwulan sebelumnya, ini perbaikan yang cukup signifikan, katanya dalam konferensi pers virtual Rabu 5 Mei 2021. Realisasi kinerja kuartal pertama 2021 ini dinilai pengamat ekonomi dari Core Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, diakibatkan pos jaring sosial sudah tidak dijalankan lagi. Subsidi upah serta beberapa program bantuan yang tidak dijalankan lagi, membuat konsumsi rumah tangga tidak terdorong secara optimal sesuai target. Namun, di kuartal kedua 2021 diprediksi akan membaik meski ada larangan mudik. Geliat ekonomi nampak dari pergerakan masyarakat yang mulai membelanjakan uangnya di Ramadan dan Lebaran. Kami melihatnya potensi untuk tumbuh positif di kuartal kedua itu cukup besar. Kenapa? Karena kalau perbandingannya kembali lagi di tahun lalu, kondisi perekonomian dan juga penanganan pandemi sudah jauh lebih baik ya. Karena misalnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kuartal kedua itu merupakan kuartal di mana awal penyebaran pandemi di Indonesia. Sehingga ketika itu pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dan menghantam yang beragam sektor. Sehingga keumbuhan di kuartal kedua di tahun lalu itu mengalami kontraksi hingga minus 5 persen. Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto pun optimis di kuartal kedua 2021 kinerja bisa lebih membaik. Pemerintah sendiri menargetkan kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 6,9 persen. Apabila PDB harga konstan kita pada kuartal kedua 2021 sama dengan triwulan pertama 2021, maka dia sudah melompat 5,62 persen. Oleh karena itu, pemerintah confident angka 6,9 persen atau 7 persen bisa tercapai di triwulan kedua tahun 2021, jelasnya.